Kepolisian daerah Kalimantan Barat berhasil mengungkap peredaran suku cadang kendaraan palsu. Satu orang ditapkan tersangka dalam kasus ini. Berbagai suku cadang palsu kendaraan ini disita Satuan Reserse Kriminal Kepolisian daerah Kalimantan Barat. Sedikitnya ratusan buah dari 13 jenis suku cadang palsu ini disita Polda Kalbar dari sebuah gudang penyimpanan di wilayah kota Pauntianang. Pungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan kepolisian atas adanya laporan dan informasi adanya peredaran suku cadang palsu di kota Pauntianang. Setelah diperiksa, polisi memastikan suku cadang ini palsu dan tidak memiliki surat resmi penjualan. Satu orang diduga sebagai pemilik dan penyalur suku cadang palsu ini ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi sama dengan kosmetika tadi, asalnya dari Cina juga. Cina masuk ke Jakarta, Jakarta melalui ekspedisi ke Pauntianang. Diedarkan di Poldaanang, kerugian ditaksir, estimasi ini rupiah bodinya sekitar 900 juta. 13 item sepempat yang akan digunakan oleh yang akan dijual atau diedarkan. Saat ini tersangka dan seluruh barang bukti masih ditahan di Mapolda Kalbar untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Diduga suku cadang palsu ini telah disebarkan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Tersangka dijerat pasal tentang pelindungan konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pauntianang. Usai menyaksikan hiburan kuda lumping, Erna dan Adi Aksa di Jambret di Jalan Tabrani Ahmad, Pauntianang Barat. Kedua korban mengalami kondisi kritis akibat terjatuh saat mencoba mengejar pelaku. Tuti Nur Hayani tak mampu menahan kesedihannya dan sempat pingsan saat adiknya Ernawati dan anaknya, Adi Aksa Pratama, dibawa ke ruang unit gawat darurat Sultan Sarif Abdurrahman, yang mengalami kritis akibat terjatuh saat di Jambret usai pulang dari menyaksikan hiburan rakyat kuda lumping di Jalan Tabrani Ahmad pada pukul 23 lebih 30 menit. Keluarga korban tidak menyangka dan tidak mengetahui pasti kejadian tersebut, namun menurut keterangan kerabat korban, ia pamit untuk menyaksikan hiburan kuda lumping dan mengantar temannya pulang. Setelah ditunggu berjam-jam, Erna dan Adi Aksa tak kunjung pulang, sehingga ia mendapat kabar kedua korban sudah di rumah sakit dan kritis. Bapak tahu korban di rumah sakit dari mana? Itulah, saya sudah bareng-bareng, tahu-tahu anak saya, Bapak, itu Ernawati di rumah sakit kota. Saya kan langsung kaget, siapa yang ngomong? Itu ditelepon dari anak ini, ini telepon adiknya yang sebelah rumah. Mamaknya di rumah langsung pingsan tadi. Korban untuk para pelaku penjambret tadi, bagaimana harapan Bapak? Jadi kalau memang itu kena jambret, ya bisa diungkapi, ya dicari, ya biar pihak perwajib yang nangan, ya kan? Bagaimana kalau memang tahu ciri-ciri motor yang dipakainya, bukan? Menurut saksi, Sandy Pradisti yang sempat membawa korban ke rumah sakit, kejar-kejaran sudah terjadi di Jalan Tebu menuju Jalan Tabrani Ahmad. Erna yang jatuh ditabrak oleh pelaku dan keponakannya Adi Yaksa, mencoba mengejar namun ia juga terjatuh. Warga yang melihat langsung berkurmun menolong korban, pelaku berhasil meloloskan diri. Tadi saya melihat sekumpulan warga, dan sekali saya mendekati ada korban kecelakaan. Dan saya dekati, itu ternyata korban jambret, ya. Pelaku, untuk pelaku tidak diketahui. Kata warga sekitar, dia sudah kejar-kejaran dari Jalan Tebu. Jadi kejadian ada di Jalan Tabrani Ahmad. Terus korban itu ada dua, satu cewek, satu cowok. Setelah itu, saya melihat kondisi korban sudah tidak bisa ditolongkan lagi. Jadi harus saya bawa-bawa ke rumah sakit. Jadi saya melihat ada mobil yang melintas, jadi saya stokkan. Setelah itu, saya bawa korbannya ke rumah sakit kota yang terdekat. Kejadiannya sekitar jam 11.50. Saya lagi melaksanakan piket malam di Markas Besar Pemadam Swadisi Burneo. Kasus ini kini ditangani oleh pihak kepolisian Pontianak Barat. Hingga berita ini diturunkan, korban Ernawati masih belum sadarkan diri dan mengalami luka serius di bagian belakang kepala. Dan saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas Balipapan edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Perlina Jarum, mewakili tim redaksi Kompas Balipapan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!